Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV nya orang yang butuh hiburan Nah kali ini seperti biasa kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran Yang kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi alam ya Dan biasanya ekspedisi alam ini kita lakukan di alam terbuka atau di alam bebas Nah kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat keramat ya Khususnya bagi warga Yogyakarta Karena kali ini kita akan mengunjungi sebuah makam Yang makam ini bukan makam sembarangan ya Karena makam ini adalah makam para Raja-Raja Mataram Ataupun Raja-Raja Yogyakarta Makam ini berada di Kota Bantul, Yogyakarta Tepatnya di Pajimatan Imogiri Bantul ya Pajimatan namanya itu terdiri dari kata jimat ya Itu berarti sebuah pusaka Jadi benar-benar tempat ini adalah tempat-tempat yang sangat-sangat keramat atau sakral ya Khususnya bagi orang-orang Yogyakarta Karena bagaimanapun juga Pemimpin kita, pemimpin Yogyakarta adalah seorang Raja Yaitu keturunan dari Raja Mataram Kata Imogiri juga itu berarti dari kata hima Itu artinya kabut dan giri adalah gunung Kemungkinan besar di masa lalu Di lokasi ini Mungkin masih banyak kabutnya ya Karena itulah Apa namanya Arti dari Imogiri Kecamatan Imogiri ya Disini kita tidak akan membahas bagaimana sejarah dari tempat ini Atau mungkin liku-liku dari tempat ini Tapi Disini kita akan mengekspedisi ya Atau mungkin akan melibut sebuah tempat Dimana tempat ini adalah Tempat yang memang mungkin Banyak orang yang belum tahu ya teman-teman ya Karena yang kita tahu yang namanya makam itu Adalah diperuntukkan Untuk Orang-orang yang Sudah mati Atau sudah wafat ya Tapi Disini ini Ada sebuah tempat Yang tempat ini Diperuntukkan oleh Oleh ya Diperuntukkan Untuk seseorang ya Ini seseorang Ini adalah seseorang yang Orang penting di Yogyakarta ya Tentu saja Yang dimakamkan disini Di Pajimata ini adalah Raja-raja Nah oleh sebab itulah Kita akan melibut sebuah tempat Yang konon Tempat ini adalah Tempat Dimana nanti Raja Mataram yang ke-10 Yaitu Hamong Kubono ke-10 Atau Gubernur Yogyakarta Saat ini Yang masih sugeng Atau masih hidup Itu Kelak akan Dimakamkan Atau disemayamkan Disini Jadi intinya Bahwa Gubernur Yogyakarta Saat ini Yang masih hidup Itu sudah Mempersiapkan Atau sudah disiapkan Makam Untuk beliau Di saat nanti Beliau sudah Wafat Nah Kali inilah TV Lebaran akan Meliput Akan Meekspedisi Dimanakah Letak Dari Makam Dari Raja Mataram yang ke-10 Yaitu Hamong Kubono Ke-10 Atau Gubernur Yogyakarta Lokasi ini ya Kita akan Review ya Sebelum kita Menuju ke sana ya Lokasi ini adalah Apa Diperuntukkan Untuk Ini apa Makam-makam Para Raja ya Dari Dan Tempat ini Konon itu Didirikan Oleh Seorang Raja Mataram Yang termahsur Dikala itu Dan sampai sekarang juga Yaitu Sultan Sultan Agung Hanyokro Kusumo Di tahun 1632 Dan sebelum kita Menuju ke sana Kita akan Dihadang ya Atau mungkin Diperlihatkan Sebuah Masjid Kuno Ini Masjidnya Teman-teman ya Ini Masjid Kuno ya Kenapa kita bisa Menyebut ini adalah Masjid Kuno Ya kita lihat Atau saja Arsitekturnya ya Atau juga Tembok-temboknya itu Begitu besar Dan juga Arsitektnya itu Menyerupai Bangunan Masjid Di Kraton Yogyakarta Saat ini ya Di Kauman ya Tapi Kalau zaman dahulu itu Kalau saya lihat ya Masjid-masjid itu Tidak semegah Saat ini ya Atau tidak Sebesar-besar Saat ini ya Jadi masjid-masjid itu ya Mungkin Sealakadarnya Mungkin Sekebutuhan gitu ya Karena mungkin juga Pada zaman dahulu Kan manusia itu Tidak sebanyak Sekarang ya Atau tidak Seramai sekarang ya Jadi Kemungkinan masjid itu ya Dibuat Se Apa ya Se Kebutuhan gitu ya Nah Inilah masjid Imogiri ya Masjid Apa na Masjid di Pajimatan Ini Masjid Kraton juga ya Ini Kita sebelum menuju Ke lokasi yang Inti yang kita akan Tuju Kita duduk-duduk Manis dulu Di masjid Ini Masjid kuno ya Jadi Untuk menuju Ke makam itu kan Biasanya Mesti akan Ada Tempat bersuci ya Jadi mungkin Masjid ini juga Juga dulu Adalah Tempat untuk bersuci Atau mungkin juga Mensolatkan Para Jenazah Yang akan Dimakamkan Di Tempat ini Dan untuk Menuju ke sana ya Untuk menuju ke Ini mana Ke tempat inti Di Mana disana Dimakamkan Makamkan Para raja-raja Mataram Dari Sultan Agung Hingga Sampai sekarang Hamongkubono Kesembilan Ini kita akan Disuguhkan Sebuah Tangga ya Tangga ini Konon ini Ada Empat ratus Sembilan Tangga Jadi kita Yang mungkin Apa Jarang Olahraga Ini kita Bisa sambil Olahraga Disini ya Kita langkah Demi langkah Detik Demi detik Kita akan Menuju Lokasi Dimana Makam Dari Gubernur Yogyakarta Yang sekarang Yang sekarang ini Masih menjabat Jadi Saya ulangi Sekali lagi Bahwa memang Kraton Yogyakarta ini Sudah mempersiapkan Lokasi Khusus Bagi Bapak Gubernur Yogyakarta Saat ini Yang masih hidup Atau Yang bergelar Bergelar Hamung Kubono Ke Sepuluh Nah ini Untuk Menuju Ke sana Kita Disuguhkan Juga Di kanan Kiri Ini adalah Makam Makam Juga Yang ini Kayaknya Makam Masyarakat Sini Masih Makam Umum Tapi Di sisi Lain Juga Di kanan Kiri Ini Ini Juga Disuguhkan Makam Makam Orang Orang Terpenting Juga Di masa Lalu Tapi Karena Apa ya Di sini Kan Di kanan Kiri Belum Masuk Di dalam Lingkungan Atau Mungkin Di dalam Area Makam Khusus Raja Jadi Kemungkinan Besar Makam Makam Yang ada Di kanan Kiri Ini Untuk Menuju Kanan Kiri Tangga Ini Untuk Menuju Ke Astana Atau Kedaton Makam Di atas Itu Mungkin Yang Di kanan Kiri Ini Adalah Makam Orang Orang Penting Atau Mungkin Orang Orang Yang Berjasa Atau Mungkin Orang Orang Yang Punya Andil Besar Pada Masanya Apa Namanya Di Saat Saat Kepimpinan Para Raja Raja Yang Dimakam Di Atas Jadi Kemungkinan Besar Mungkin Di Zamannya Hamung Kupula Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sembilan Mungkin Yang di kanan Kiri Ini Adalah Mungkin Orang Orang Terpentingnya Kalau 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 Lihat Ada Tulisannya Kayak Kiai Mataram Satu Mataram Dua Jadi Saya belum Membaca Lebih jelas Sejarah Dari Beliau Beliau Ini Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Untuk Menuju Tempat Tertinggi Dimana Para Raja Raja Mataram Ini Disemayamkan Atau Dikebumikan Dan Ini Kita Runtut Ke Belakang Lagi Memang Kalau Pada Zaman Dahulu Itu Kalau Kita Meruntut Kepada Agama Hindu Buddha Memang Tempat Tertinggi Itu Memang Apa Ya Di Isaratkan Lebih Dekat Dengan Sang Pencipta Jadi Kemungkinan Besar Tempat Ini Kan Dulu Dicip Dibuat Oleh Sultan Agung Hanyoko Kusumo Pada Tahun 1632 Di Saat Itu Memang Saat Saat Perpindahan Juga Artinya Perpindahan Dari Hindu Buddha Itu Mau Beralih Jadi Masih Budaya Hindu Buddha Itu Masih Kental Juga Nah Kemungkinan Besar Makam Ini Memang Dibuat Ber Arsitek Jawa Juga Hindu Buddha Karena Di Atas Nanti Saya Lihat Gambarnya Pada Zaman Dahulu Memang Dibuat Kayak Sebuah Candi Jadi Ada Tangga Tangganya Jadi Ada Setera Satu Dua Sampai Ke Atas Jadi Kemungkinan Kemungkinan Besar Memang Dulu Dibuat Memang Tidak Meninggalkan Budaya Lama Secara Total Tapi Bagaimana Membawa Budaya Lama Ini Untuk Menuju Ke Budaya Baru Dengan Ibaratnya Tidak Kelihatan Maksudnya Tetap Membawa Budaya Lama Tapi Diam Menyusupkan Budaya Baru Yaitu Islam Karena Mataram Ini Adalah Kerajaan Islam Kita jalan lagi Teman Teman Ini 409 Tangga Jadi Memang Agak Capek Tapi Saya Tidak Merasakan Capek Karena Memang Saya Datang Kesini Memang Pada Musim Penghujan Jadi Rimbunan Pohon-pohon Sudah Mulai Rimbun Jadi Sejuk Terus Juga Disini Saya Pas Datang Itu Juga Tidak Terlalu Rame Jadi Saya Juga Tidak Terlalu Senang Dengan Keramean Yang Rame Itu Malah Menjadi Tidak Bisa Menghilangkan Penat Tapi Kali Ini Suasana Sepi Kita Lihat Yang Naik Cuma Satu Orang Tambah Saya Disini Jadi Tidak Terlalu Rame Jadi Untuk Mengeningkan Cipta Atau Untuk Refreshing Hati Cocok Tinggal Beberapa Langkah Kita Sampai Di Puncak 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 Disebut Dengan Astana Atau Mungkin Kedaton Jadi Lokasi Ini Dibagi Dua Juga Teman Teman Yaitu Mana Ada Ini Yang Di Sisi Ini Untuk Raja Raja Kraton Solo Karena Kalau Kita Tilik Sejarah Lagi Memang Di Zaman Dahulu Ada Perjanjian Giyanti Dimana Mataram Ini Dibagi Dua Yaitu Kasunanan Surakarto Atau Solo Dan Kasunanan Yogyakarta Kerajaan Jakarta Yang Sekarang Masih Exis Nah Ini Kita Akan Menuju Sebuah Gapuro Atau Mungkin Papan Disini Kita Lihat Tulisannya Apa Disini Tertulis Bahwa Disinilah Letak Sultan Agung Hanyuk Rokusumo Beliau Ini Ternyata Sudah Di Apa Namanya Dicatat Oleh Negara Itu Sebagai Pahlawan Nasional Nah Kita Melangkah Lagi Sebenarnya Kita Akan Mencari Sebuah Batu Batu Tanjakan Dimana Konon Di Bawah Batu Itu Terdapat Jenazah Atau Mungkin Potongan Jenazah Dari Tumenggung Indranata Atau Ada Tumenggung Seorang Tumenggung Di Zaman Sultan Agung Dimana Tumenggung Ini Berkhianat Kepada Sultan Agung Pada Akhirnya Ini Batunya Konon Di Bawah Batu Ini Terdapat Jenazah Dari Seorang Tumenggung Yang Berkhianat Yang Dimasukkan Disini Sebagai Pengingat Orang Yang Berjairah Disini Bahwa Orang Yang Berkhianat Itu Akan Menjadi Apa Ya Kalau Diinjak Injak Artinya Tidak Punya Kehormatan Diinjak Injak Jadi Sebagai Penanda Agar Kita Menjadi Orang Yang Setia Kepada Bangsa Dan Negara Tidak Seperti Pak Tumenggung Ini Jadi Dimakamkan Di Selah Selah Tangga Jadi Sebagai Diinjak Injak Oleh Para Pejarah Ini Sebagai Penanda Mungkin Sebagai Pengingat Tapi Juga Ada Beberapa Versi Juga Bahwa Konon Yang Di Bawah Tangga Ini Tangga Batu Yang Tidak Beraturan Tadi Itu Adalah Seorang Gubernur Hindia Belanda Namanya Adalah Jan Peter John Chen John Beliau Ini Gubernur Hindia Belanda Pada Tahun 16 19 Sampai 16 23 23 Terus Kayaknya Ada Tahap Kedua Juga Atau Mungkin Ada Apa Menjadi Kuber Lagi Ada Yang Kedua Nah Beliau Ini Konon Di Apa Dimasukkan Disini Di Di Bawah Tangga Ini Nah Kita Lanjutkan Lagi Ceritanya Kita Ini Tadi Sudah Mau Masuk Tapi Kita Tetap Gak Bisa Masuk Berjarah Karena Emang Ada Tata Caranya Tersendiri Ada Sarat Sarat Tersendiri Kayaknya TV Lebaran Belum Mampu Masuk Ini Jadi Kita Meliput Di Luarnya Ini Teman Teman Batunya Ini Yang Tidak Beraturan Ini Konon Adalah Di Bawahnya Itu Adalah Lokasi Dimana Jasad Dari Tumenggung Yang Berkhianat Tadi Atau Gubernur Hindia Belanda Di Saat Itu Yang Apa Yang Memimpin Batavia Karena Menurut Sejarah Memang Sultan Agung Hanyokro Hukusumo Ini Pernah Mencoba Untuk Menyerang Atau Berperang Merebut Batavia Tapi Secara Secara Apa Kekuatan Beliau Ini Memang Kalah Atau Mungkin Secara Peperangan Beliau Ini Gagal Nah Konon Kegalan Itu Juga Karena Itu Pengkhianatan Dari Tumenggung Indranata Tadi Saya Sempat Membaca Tapi Seorang Tumenggung Nah Kita Kembali Ke Inti Kita Akan Mencari Lokasi Dimana Tempat Yang Sudah Dipersiapkan Oleh Pemerintah Yogyakarta Untuk Raja Yang Kesepuluh Yaitu Hemung Kupul Kesepuluh Yang Sekarang Masih Hidup Atau Masih Sukeng Dan Masih Menjabat Sebagai Seorang Gubernur Beliau Ini Usianya Sekarang Sudah 77 Tahun Beliau Lahir Tahun 1946 Tapi Beliau Saya Lihat Masih Sehat Masih Kokoh Beliau Beliau Jadi Beliau Kurang Lebih Menjadi Raja Matram Atau Gubernur Yogyakarta Ini Sudah Hampir 30 Tahunan 34 35 Nah Kali ini Kita akan Mengunjungi Dimana Lokasinya Nah Ini Kita Kalau Kita Melihat Ini Di Bangsal Bangsal Lokasi Yang Ada Di Video Ini Inilah Lokasi Lokasi Dari Makam Makam Para Raja Raja Dan Perlu Diketahui Bahwa Di Sisi Kedaton Atau Astana Khusus Dari Raja Jakarta Ini Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Pertama Astana Kasuwarkan Ini Dihuni Oleh Mengkubono Satu Dan Tiga Astana Besiaran Itu Juga Disitu Ada Hamengkubono Empat Kelima Dan Keenam Yang ketiga Adalah Astana Sabto Renggo Disini Ada Hamengkubono Tujuh Delapan Dan Kesembilan Nah Ini Kalau Kita Lihat Dari Ujung Sini Ini Ada Disinilah Makam Dari Hamengkubono Yang Kesembilan Nah Nah Disini Ini 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 Pada Papan Disinilah Hamengkubono Kesembilan Itu Dimakamkan Jadi Disini Kemungkinan Besar Adalah Astana Sabto Renggo Hamengkubono Kesembilan Bila Itu Kalau Nggak Salah Meninggal Tahun 1989 Nah Tentu Saja Inilah Teman Teman Lokasi Dari Tempat Makam Kelak Raja Raja Mataram Yang Kesepuluh Yang Tidak Lain Adalah Gubernur Yogyakarta Saat Ini Yaitu Bapak Hamengkubono Kesepuluh Disinilah Teman-teman Lokasi Yang Sudah Dipersiapkan Oleh Pemerintah Yogyakarta Beliau Sudah Dipersiapkan Tempat Yang Tempat Yang Istimewa Yang Setara Dengan Bangunan Bangunan Raja Raja Mataram Sebelumnya Kita Akan Melangkah Lagi Untuk Menuju Pintu Gerbang Dari Calon Makam Dari Raja Mataram Yang Kesepuluh Yaitu Hamengkubono Kesepuluh Disini Kita Lihat Tempat Ini Masih Terkunci Dan Belum Ada Bapan Nama Keburuh Jadi Ini Berarti Memang Benar Disinilah Kelap Disinilah Pisuk Tempat Dimana Disemayamkan Raja Mataram Yang Kesepuluh Raja Yogyakarta Yang Kesepuluh Yaitu Hamengkubono Kesepuluh Gubernur Yogyakarta Saat Ini Beliau Masih Hidup Beliau Masih Suka Beliau Masih Menjabat Tapi Tempatnya Tapi Untuk Besok Beliau Bersemayam Di saat Beliau Sudah Tiada Sudah Dipersiapkan Dari Sekarang Begitu Megah Begitu Indah Lokasinya Ya Ini teman Dini lah Teman Teman Lokasi Dari Calon Makang Calon Tempat Bersemayam Terakhir Gubernur Kita Tercinta Bapak Hamengkubono Kesepuluh Gubernur Yogyakarta Jadi teman Teman Kita Akan Melangkah Lagi Nah Kalau Sisi Barat Ini Istilah Terdapat Area Dimana Kedaton Atau Astana Dikhususkan Untuk Para Raja Surakarta Atau Solo Jadi dulu Di saat Perjanjian Giyanti Memang Disini Sudah Apa Artinya Lokasi Ini memang Milik Kasunanan Surakarta Jadi Dulu kan Setelah Perjanjian Giyanti Terbagi Dua Wilayah Antara Solo Dan Yogyakarta Dan Disini Terbelah Menjadi Dua Wilayah Yaitu Yogyakarta Dan Solo Dulu kan Belum Kemerdekaannya Jadi Solo Masih Punya Kekuasaan Atau Tanah Disini Jadi Konon Su Itu Apa Namanya Pembatasnya Kalau Masalah Sungai Progo Sungai Progo Itu Di Barat Sungai Opa Sungai Oyo Rumah Rumah Tapi Belum Pasti Tapi Yang Intinya Kasunanan Surakarta Punya Tanah Disini Pada Zaman Dulu Setelah Perjanjian Giyanti Tapi Setelah Kemerdekaan Tentu Diubah Kembali Apa Namanya Pembagian Wilayahnya Perbatasan Perbatasannya Dan Disini Sudah Masuk Yang Namanya Masuk Ke Kecamatan Imogiri Bantun Yogyakarta Ini Teman-teman Kita Lihat Disini Ini Kayaknya Paku Buono Ke-10 Tempat Lokasi Dimagamkannya Sisi Sinun Paku Buono Ke-10 Ini Teman-teman Beliau Sudah Mendapatkan Kelar Apa Namanya Pahlawan Nasional Jadi Dulu Ini Teman-teman Dulu Mungkin Kita Kalau duduk Disini Dulu Kita Masuk Ke Dalam Wilayah Solo Terus Kita Melangkah Sedikit Kesana Sudah Masuk Ke Wilayah Yogyakarta Itu Karena Dibagi Dua Di Wilayah Ngayu Jokarto Dibagi Dua Mataram Dibagi Dua Yaitu Yogyakarta Dan Kasunalan Sulu Disinilah Ini Paku Buono Ini Paku Buono Yang Ke-10 Tadi Siapa Yang Sebelumnya Sebelumnya Ya Itu Teman Teman Ini Kita Review Lokasi Dari Makam Keramat Yang Termasuk Di Yogyakarta Khususnya Mungkin Juga Sampai Ke Jawa Jawa Tengah Jawa Barat Dulu Kekuasaan Mataram Melibuti Jawa Pulau Jawa Tentu Saja Mataram Itu Tidak Asing Lagi Bagi Masyarakat Di Pulau Jawa Itu Temannya Laporan Tidak Salah Nah Itu Aja Laporan Tidak Badan Ini Dalam Ekspedisi Hiburan Alam Itu Ekspedisi Yang Dilakukan Di Tempat Kerbuka Itu Aja Teman Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Salah Arti Salah Salah Bajaran Mohon Maaf Sebesar Besarnya Yang Intinya Kita Menyuguhkan Sebuah Hiburan Yaitu Hiburan Sejarah Hiburan Menilik Masa Lalu Disini Kita Menyampaikan Tentang Sebuah Pesan Nasihat Yang Tidak Dapat Bicara Apa Itu Yaitu Adalah Kematian Disini Kita Melihat Di Kanan Kiri Ini Adalah Magam Magam Orang Yang Pernah Hidup Kayak Kita Juga Ini Jadi Itu Sebagai Nasihat Bagi Kita Bahwa Semua Akan Kembali Kepadanya Baik Rakyat Maupun Para Pejabat Tinggi Negara Semua Akan Kembali Sama Kembali Kesan Maha Pencipta Dan Sang Maha Kuasa Itu Syahtera Jangan Lupa Lihat Dan Sampai Pertanyaan Ini Agar Tetap Berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan